Hai temen Kumal Hai Di video kali ini Gue gak akan membuat segmen Yang udah pernah gue upload sebelumnya Entah itu cerita Vilo, Loto, dan lain-lain Karena ini adalah segmen baru yang akan Gue bawa di channel Youtube Ini namanya Kumal Kumpul Malam, ini adalah segmen dimana Gue akan hadir bertiga Bersama dengan temen gue, dimana kami Akan nongkrong malam di sebuah tempat Umumnya rumah, yang harusnya Rumah, temen-temen yang kita kenal, atau mungkin Orang-orang yang mengizinkan kita untuk nongkrong Di tempat itu, cuman nongkrongnya mungkin agak Sedikit horror ya, boleh bang Yang lebih horror lagi Ketika gue dan temen-temen gue ini Bakal ngumpul di sebuah tempat Dan mencoba, ngecek, atau mungkin Berinteraksi dengan sesuatu yang ada di rumah Tersebut, mungkin kalian bisa memperkelakkan diri Dulu, silahkan Halo, kenalin, nama gue Amel Halo, gue Jeksel Gue Hilo Nah, karena ini adalah segmen Kumal pertama Harusnya kan nongkrongnya di rumah temen Atau mungkin rumah siapa gitu Karena ini yang pertama Jadi kita coba dulu untuk Ngumpulnya di apartemen gue Jadi apartemen gue ini lokasi di Jakarta Barat Dan gue tinggal disini udah kurang lebih Dua tahun Mungkin Amel atau Jeksel Sudah mulai merasakan sesuatu Oh iya, buat kalian yang nanya Kenapa bertiga, Phil? Ya, karena mereka berdua juga provider internet Jadi Mereka berdua juga indie home Jadi gue bawa kesini biar ada suasana baru lah ya Mungkin tingkat sensitivitas atau cara merasakan yang agak berbeda aja sih Lanjut Gue tinggal disini udah dua tahun Sejauh gue tinggal, aman-aman aja Cukup bersih Dibanding gue ngekos dulu Untuk sementara aman Aman Oke, disini ada tiga ruangan Satu ruangan yang ini Satu kamar tempat gue tidur Itu lebih gede Daripada satu kamarnya terakhir Itu ruangan ketiga Itu kamarnya kecil doang Jadi gue jadiin gudang Buat naro barang-barang yang lumayan berantakan Plus WC Oke Awal gue pindah kesini Beberapa temen gue cukup terganggu dengan Satu sosok penghuni yang ada di kamar kosong Yang akhirnya jadi gudang Karena temen gue gak bisa ngeliat pun Pada akhirnya malah jadi ngeliat Jadi kita lagi bersih-bersih siang hari Dan ternyata dia melototnya cukup parah Hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat Gue tinggal disini Penghuni gudang sangat gak suka Jadi dia ternyata-ternyata langsung meluk Teriak-teriak Sambil ketawa Tapi ketawa teriak Terus penghuni WC Ada tapi gak gitu serem Cuma yang membentuknya agak lucu Karena dia bukan arwah Tapi dia gak ganggu gue selama ini Di kamar ada dua penghuni Yang satu sih kunti Satu lagi gue gak tau siapa Karena itu penghuni baru Dia stay di kamar gue sampai saat ini Dan yang paling gue antisipasi adalah penghuni tangga Yang suka mampir kesini Itu dari gue Silahkan mungkin kalian ada tanggapan Pas baru nyampe sini Sebelum kita mulai ya Ini kan masih belum mulai nih Baru sedikit cerita Mulai dari Amel, Tih Tadi kayaknya baru datang Mereka berdua dan nanya yang di gudang Oh iya sih Gimana, gimana? Pas baru datang Kawannya agak aneh di gudang Makanya langsung nanya Itu ruangan apa? Gudang, kan? Oh, gudang Ada bapak-bapak Ini adalah ruangan yang paling bersih seharusnya Karena dia yang paling sering terpapar secara matahari Dia tuh jadi jendelanya tuh yang jendela yang gue tarik kebawah Yang transparan tapi sinarnya masih bisa masuk Dibanding kamar gue gak pernah kena sama matahari Sama WC Jadi pun kalaupun ada Kayaknya gak semua ganggu yang di kamar Ataupun di WC Oke Ini sebelum kita lanjut, kita mulai Gimana? Udah? Atau ada tanggapan atau apa lagi? Aman sih Aman? Sekarang-separan ini masih aman Sekarang masih aman ya? Masih aman Oke Mau dibikin tidak aman Tapi katanya Gata mau menampilkan ini ya? Sosok-sosok Gue lupa gak sih tau Di ruangan ini gak cuma ada kita bertiga Ada Amel Gue, Jacksell Ada David di belakang kamera Seperti biasa Ada Gata Di depan gudang yang dimaksud Jadi Gata ini sebenarnya sosok astral gitu Sama ada Furi yang ngumpet Gak-gak ada ketakutan Udah Cuma ada orang itu doang Jadi kalau misalnya ada hal lain Mungkin itu bukan Ya bukan orang Di segmen Gumal Kita akan selalu mengawali semuanya Mulai dari cerita tempat Dan kalau udah Kita open gate Open gate itu istilahnya Kita mempersilahkan Makhluk yang ada di sini Untuk berkumpul di satu titik Yaitu di sini Maka istilah kumpul malam Untuk nongkrong Nongki-nongki Jadi gue Jacksell, Amel Lebih tertarik Untuk membuka Perbincangan Dibanding penelusuran Kesebuah tempat Karena pertama kami masih muda Dan Ya untuk Dari segi keamanan Dan izin Lebih gampang sih Itu aja Oke Open ya Tiga Dua Satu Masalahnya itu doang Masalahnya apa? Kayaknya gak mau Gak tahu ya? Kok kayaknya Gak tertarik Gak tertarik Coba Percobaan kedua Tadi ada masalah teknis guys Tadi ada masalah teknis Tiga Aduh gue gak fokus Ada yang ditanya belakang Gue coba ya Tiga Dua Satu Udah dulu dah Mantap mantap Udah dulu Udah dulu? Udah cukup ya Udah cukup ya Udah cukup ya Udah cukup bang Oke Sudah nih Udah mau ngintip-ngintip Hah? Udah mau maaf Maaf Sorry Amel sih Oke Gampang Nyakiti lah Migrennya lah Kalau amelnya gimana nih? Sepertinya pusing sekali nih Kuping gue kayak Kayak apa tuh? Kayak Kayak dragir di pesawat tuh Mau take off tuh Zip Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Ngomong dong Gitu ya Gitu ya Gitu ya Yang ngelirik lah Iya Sampai tadi ada lagi sih Soal dari luar Oke Tadi pas open gate Yang paling kalian ngerasain Berarti yang di kamar Kamar Yang mana? Yang cewek sih Penghuni lama atau yang baru? Yang lama Gue gak rasanya yang lama Sekhenti ya? Yang henti Yang dia Tadi juga Tadi itu masih belum tuh Gue masih ngelirik-ngelirik aja dikit gitu Ke deket pintu Cuman masih belum ada Biarin lah Gue nanggin dulu Pas gitu Masih tadi pas kebuka sih udah Iya Terasa ya Oh iya Itulah kenapa dari awal lu minta gue tutup dulu Iya Ini backup plan bro Saking penasarannya banget ya Sampai begitu yang ngeliriknya langsung Emang gitu Waduh Dia suka ngelotot-ngelotot gak sih? Iya Dia ngelototkan alu sebelah gue kayaknya Bukan Gue bilang Oh karena ambil cewek Iya ambil cewek Mau coba kita deketin atau gak usah? Coba di saat deketin Tapi kalau ada sesuatu Lu bisa jauhin gak? Oh bisa Kalau dia bisa Dia doang tapi Yang lain gue enggak Hehehe Dia doang gue bisa Gitu ya Kalau yang lain gue Maklum ya Sampai bertama soalnya Jadi kita semua masih agak-agak Takut-takut menerka-nerka gitu Karena kita bukan orang pemberani Tapi Gata ini pemberani lho Kena juga Yang mana dulu? Yang aja dulu Yang aja dulu Yang jauh-jauh Ada bau gak sih? Hmm? Wah asik Kalau gak ada bau-bau ini Apa? Lu gak rasa bau Apa? Lu gak mencengok Bukan Aku gak Hahaha Kayaknya bukan dari yang ini sih tapi Bukan dari yang tangga Mas itu? Bukan dari yang Enggak bukan dari yang Sampai bau-baunya Sekilap-sekilap Gue sih feelingnya Yang ini Baru kan itu Gue langsung terpafirmasi Maklum ya Kita masih muda Jadi masih milih-milih Jangan yang tangga Serem Jangan yang bapak Kita milih yang paling Gampang dulu Yang ingin menikmati hidup yang lebih baik Yang mana dulu ya Yang Yaudah yang gue kenal dulu ya Buka pintu Kalau dia bergerak bilang Udah 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 ya Segitanya Ternyata Ternyata serem banget Oke gue coba minta Tio untuk Enggak ngasih yang serem Maaf 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 Let's go por Maju por Oh sure Uuuuuh Uuuuuh Lebih berani dari kita Coba gue bilang Supaya gak ngasih Sebenernya dia belum Dia belum ngasih kalo Lu pada tuh temen gue Better ya Dia menganggap lu ini sih Saingan mood Hehehe Jadi Si Kunti Itu selalu gak suka Ketika gue Lagi main bareng Sama Temen cewek Padahal cuma duduk Sebelahan kayak gini Jadi bukan cuma lu sih Beberapa temen gue juga Yang lain ada yang kena juga Sampai ada yang diikutin Terus mimpi buruk Padahal normal Makanya mungkin harus Ditingkatkan awarenessnya Kalo lu udah punya cowok Hehehe Biasanya kalo dia udah ngerti Kalo lu ada cowok Dia gak akan ngagul lu lagi Atau ngasih liat yang Wujud yang kurang enak sih Bukain salem gue Hehehe Buat ya Gimana kita mulainya ya Kalo kayak gini ya Mau interaksi Hehehe Interaksinya gimana? Masuk ke lu? Tidak Saya tidak bisa dimasuki Belakang 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 Apa ya? Agak Sudah Sulit loh dia diajak ngomong tuh Masih ngasih jarak Kayak kalo gue dia mau deh Dia gak open sama orang Dia aja ngomong Diam doang Kalo cewek sih biasanya Dia lebih mau ngomong kalo udah kenal Karena dia ada pemikiran Setiap gue ketemu sesama Sesama kayak gini ya Dipikiran dia tuh kayak Oh lu berusaha misahin gitu Jadi ketika lu ngegali dia Lu coba ngomong sama dia Kadang tuh dia ada pemikiran negatif Oh lu mau misahin gue Oh lu mau ngusir gue kayak gitu Padahal kan gak Cepet ngomong gak Bilang gue pacar Amel gitu Ngomong belum hati apa Ngomong aja langsung Gue pacar Amel Cepet ngomong sendiri Dia gak suka ngecandainya Phil ya Dia gak suka ngecandainya Phil ya Dia gak suka ngecandainya Oh dia kesalah Padahal dia serius Maksudnya Udah di cek Gak apa Phil Gak enak Kayak liat sekilas gitu Serem banget Serem banget Phil ya Emang Kalo serem banget Gak mau confess Perasaannya dia Tidak ada yang mau diajak komunikasi Hari ini Malah yang eksternal kayak Yang di luar sih Phil Daripada disini Yang di luar emang pengen main Masalahnya Ngomong aja gak bisa Gini Ibaratnya kalo cewek dicemburu Gimana sih Kamu kasih penjelasan juga Kayak itu gak bakal aman Gini bakal aman Gini bakal aman Gini bakal aman Jadi dia tuh ngeliatnya si Amel Udah kayak so asik gitu Dateng dateng Kayak apaan sih Soalnya kayak dia nih Jari jarang banget ngeluarin bau kan Penghuni lamanya bukan dia Penghuni lamanya tuh cewek Dia baru dateng Cuman soalnya yang ini nih Baru bener-bener sekali aja nih Tau gak sih Kan kemaren gue ada Sesuatu kejadian lah Dan makhluk itu ngeluarin bau Baunya bau bangke Iya gak enak Tapi itu negatif Ya bau bangke udah pasti negatif Pasti negatif Pasti Karena mati karena Hal yang baik kan Iya Nah masalahnya ini Memang dia belakangan Nguarin bau gak enak Coba Buka gak? Serius ya? Buka aja bu Buka aja Ada open gate Open door Lu baru-baru ini pergi kemana Ini kebawa sih nih Pasti Gua tuh setiap Ada yang baru Entah ketemu Mbak Sarah Ketemu siapa Pasti pertanyaannya selalu kayak gini Lu udah kemana Gua kemana-mana Emang gampang nemprok aja Ini sih Mungkin dia kayak kesenggol sama lu Tapi dia rada Penasaran gitu sih Kayaknya Tapi ini bawaan lu sih Dari mana ya? Gua gak kemana-mana Tetep dulu Tetep dulu Tetep dulu Tetep dulu Ya lu bagaimana Tadi saya begini Oke gua enggak Dari mana? Dari mana? Tempat apa tuh? Lu ngapain? Gua cuma inget Jadi gua Gua gak inget gua dari mana Tapi yang gua inget Gua emang diganggu kemarin Itu parah banget Tapi lu tau yang ganggu apa? Ganggunya lumayan parah sih Jadi gua tidur Terus Gua mimpi buruk Gua gak itu mimpi Jadi gua berusaha bangun Tapi gak bisa Ada satu sosok yang ngejar Ngejernya tuh kayak Pengen nangkep Karena dia ngeh Gua kalo bisa keluar jalan-jalan Karena dia ngeh Gua kalo bisa keluar jalan-jalan Gua bikin apa sih? Enggap deh Dia ngeh Kalo gua bisa keluar jalan-jalan Makanya dia Pengen nangkep gua Jadi saat itu Kayak gua terperangkap Dalam tidur itu Dan gua pengen bangun gak bisa Ditahan nih Gua ditahan Dan gua ngeh Gua ditahan Makanya gua berusaha bangun Berkali-kali Gagal-gagal Pas bangun gua langsung deg-degan Terus gua ngeh Ada yang menototin Gua langsung chat David Gua bilang Feed gua habis digaguh gitu Segala macem Akhirnya gua tulis di Notes Biar gua inget Gangguannya Misalnya Enggak yang ini yang baru Gua gak tau itu dari mana Enggak kalo bisa usir aja yang ini Gua baca si Ini sih Kayak Dia kayak yang rada gak mau backup lu ya Kalo lu lagi Kenapa gitu ya Mau gak sih dia backup lu? Nah Rada gak mau ya Nah Ini ada benernya Kalo ini ada benernya Jadi kadang tuh Gua lagi ngomong Tapi ada Ada benernya Jadi ada kalah dimana Pas gua diganggu Dia malah kayak pengen ngeliat reaksi gua Iya Entah karena mereka base energinya sama-sama negatif Atau memang Karena sebenernya dia ada seneng ya Kalo gua ngampir disitu Karena kan dia pernah ada keinginan Untuk gua yang ku Saya gua Gua sih begitu ngerasain dia Gua tau dia suka sama lu Hmm Dia gak seneng kalo ada yang deketin lu Dia kayak gak mau ngebantu gitu Kadang kalo lu ketepan apa gitu Lo gak Sudah gak kalo gua Bersihin dia dengan cara yang Jangan sih Jangan pake dia Aku liat tuh dia juga mau bikin Ibaratnya lu jadi ketergantung Iya iya Gua tau Tolongin lu sama gua nih Jadi lu tergantung nih Makanya lu gak akan usir gua Gitu Kesebutan Gak 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 ada hubungannya sama gaib-gitu Bapak Makan arduk begini aja Menurut lu gimana? Gua harus apain yang ini Lu mau coba ngobrol dulu Coba ngobrol dulu Ya kayaknya Kayanya sih Nyakit sih dia sih Kayak bekas debetes gak sih? Iya Jadi Ini loh kayak Lantung Goreng Golong Basah Nyakit sih Tau gak sih kadang gua kayak gini Gua gak mikir dong Langsung keluar Langsung keluar Sedangkan gua mikir Gua kesenggolah kenapa Gitu Sering gua anget anjir Masalahnya Dari mana? Nah iya maksudnya dari mana Oh kayak gitu Oke Perlu gua tanya gak dari mana? Coba lagi soalnya Tapi Tau dulu ya soalnya Gua kalo nanya Nanya emang gampang Responnya yang gua agak susah Oke gua yang nanya lu ya Agak deketin aja Emang iya Tapi agak baru Buka aja Gua jadi gak fokus Gak paham Gak paham Gak paham Gua udah Eh Gua udah nanya tadi Cuma nahan-lahan Lanya Yaudah Gua maaf Buka aja coba Gak paham Gak paham Gak paham Gak paham Gak paham Lu bukan mau jahat Dia lebih minta tolong Kemu sih Karena dia ngerasa Lu lebih sedek dia Gak paham Gak paham Lu bisa interaksi sama dia Gak tau sih lu lewatin rumah sakit gak sih Jadi dia lebih minta tolong ke lu Ya dia sakit sekarang Dia gak sains sakit Minta tolong Gitu Gitu Minta tolong apa Gitu Ngeke rumah sakit ya? Ngelewatin apa? Itu cuma ngasum sih gue dong Iya Jadi anggota kumal gak? Kenapaan? Anggota kumal yang ke? Empat Tapi kasian sih Iya Jadi gak tau ya? Dia udah nangis sih Iya 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 Dia tuh kayak Ditutupnya ditutup Gue jadi terharu Oke, gimana gimana? Jadi dia ini Kayak Gak Gak apa-apa Gak apa-apa Lanjut, lanjut Gak tau kayak Dia nih Kayak di Apa ya Gak ada yang mau peduli gitu Iya tapi dia tuh tolong sama lu Masih nyari harapan sih dia sih Cuman kondisinya Ya balik lagi Dia begini kan Bahkan gak tau ya Mungkin keluarganya dia juga Gak Gak mau bantu Saking sampe begitunya gitu Ya bayangin apa ya Luka-luka begitu Bekas diabet Betes gimana sih kalo kena luka Entah gak sih Betes Tau-tau-tau Wah kasian tuh Terbayang-bayang gitu Ini jadi berisiklin ya Bedeng gua banget Iya Bedeng gua banget Soalnya ibaratnya dari dalem ada Dari luar juga kita ke push nih Iya Cuman luar jangan sampe sih Iya Lanjut Apa lagi nih Mas Gak tau gue juga bingung Yang mana lagi nih Jadi buat kalian yang nanya Kofi kenapa gak penuh nusuran Gua di apart tuh kesusahan Gak penuh nusuran Gak penuh nusuran Jadi emang lanjut Kalo yang ini Kalo yang ini gua minta pergi Ini emang gak ya Udah Udah gua coba ngomong ya Marli Keton Udahib Tengokan Udah gua Czyli Gimana? Aman sih Cuman masih kekel aja dia Menjata Gua gak bisa bantu masalahnya Ini udah sering soalnya Ini sebenernya cuma masalah waktu sih Sampai yang dominan mengusir dia Cuma kayak gini tuh udah keseringan Dan mereka nyangkut Menggantikan yang sebelumnya Dengan harapan gue bisa nolongin Padahal gue gak Padahal gue kira pengundi baru bukan yang ini loh Tapi ada satu lagi, cuma yang ini Kayak gimana dengan pengundi baru yang ada di kamar? Selain kunti ada satu lagi Belom ya? Gara-gara gak tau gara-gara kunti juga Tadi siang gak ada kunti, adanya dia Adanya dia? Gue gak tau dia maunya apa Tapi dia udah ngikutin gue 2 minggu lah Dan efeknya ngantuk Tapi sempat ada kunti ada dia bisa gak? Bisa, karena base energinya sama Negatif, nah gue gak tau dia siapa Mau pindah bangun sisi Pindah kamar Kuat gak? Iman anda dipertaruhkan Di tempat ini Kau yang kayak gila bang tau Iman kau kuat Nyalinya cuman gak ada Aduh, selanjut Udah mau pindah apa di sini dulu? Ya sih ini ke belum malem makin menggila-gila Menggila-gila Banyak yang ngintip Oh mau sebelas ya? Belum-belum-belum Oke, sekarang kita mau pindah ke dalam kamar Ini karena segmen kumar pertama mungkin lebih gampang ya Karena tempatnya kecil gitu ya Next akan lebih susah karena rumah ya Jadi balik ke dalam pintu itu Buka nih Tadeng Saya mau di sini nih Mau kan keberantakan kamar gue Ya kira-kira kayak beginilah kamar gue Silahkan Mel Masuk Anggap aja kamar sendiri tuh Lihat tuh warnanya Aduh, perumah sendiri nih Ditolak gue kasih biaya Gak boleh Lucu Mau gak keberantakan diri coba gak bisa gitu Lo cewek sendiri Takut Coba selamat dulu dong Coba dong Udah mulai meng-off lo aku Jadi kalo gak bisa jangan dipaksanya Kita pindah ke depan Lo berduanya gue Gue ngelakan dulu Oke, biar Jeksel tuh jadi sih Kenapa? Belum kenal Emang kalo belum kenal dia gitu Dulu aja sama David benci Setengah mati Pokoknya patokan gue Kalo udah migren Mual udah Gak asal Ini mau apa dulu nih Mau nanya Coba nanya Nanya apa Kalo dia ngamu Kanya disitu dong Masalahan emang Nanya sih Kenapa marah deh Gitu aja Kalo selesai dulu dia sama David marah banget Sekarang lu Udah enggak Dia tuh gimana ya Ntar coba tanyain lagi nih Yang gue dapet sih Jangan-jangan Iya kayak Kayak suami istri gitu Kayak Jangan ganggu Jangan misi Kayak gak mau Diapapain gitu Kadang-kadang tuh Ya mungkin Karena emang gue kan Kalo ada yang ganggu Buat gue kan Pasti gue ini kan Gue Suruh pergi Cuman gak secara Guanya sendiri gitu Secara yang di belakang gue Pengalaman sebelumnya tuh Dia Tiap gue bawa Temen yang bisa juga Atau temen yang sesama gitu kan Dia selalu anggap itu ancaman Gak usah gitu Gak usah gitu Karena temen gue pasti selalu berusaha Buat ngebersihin gitu Jadi pada saat dia ngeliat lu Terus lu juga ada yang jagain Dia liat amel-amel juga ada yang jagain Diutak dia tuh satu Lu pada dateng mau memisahin Lu pada dateng mau ngebersihin atau apa gitu Kalimat terakhir dia di pertemuan bulan lalu Jangan ganggu kami Jangan pisahkan kami Jangan usir aku dari tempat ini Padahal kita gak usir Sekarang Petaknya pas Ada di Sini nih Pinggir sini nih Pinggir kiri Pinggir kiri memang Tempat Favorit mainnya Sifuri Kayak gak mau diusik Ibaratnya gitu Dia gak mau diusik Ini juga bawaan ya Gue lupa soalnya Apa? Ya ini juga bawaan ya Bawaan cuma gak separah yang sebelah Kayak dia baunya sesekali doang Agak ini sih Agak apa? Agak berdampak negatif juga sih sama awalnya Kalau itu iya jelas Soalnya dia tuh seakan-akan Karena emang dia punya lu Dia tuh Mau lu tuh Sesuai apa yang dia mau gitu Jadi Kalau misalnya ada orang yang Yang tadi lu bilang itu Kalau misalnya ada yang mau misahin Dia gak bakalan Gak bakalan ngasih itu gitu Gak bakalan ngasih kesempatan buat Lu sama dia kepisah Dan dia menjauhkan gue dari yang positif Makanya si Kuning jadi jarang disini Iya sih Si Kuning gak mau kesini lagi Gagal ada dia Furi suka sama dia Lucu sih Ada perbincangan di balik kamera ini Amel dan orang-orang di belakang aja Ngomong gue serius Ih sakit pak Sakit ya? Cabut pak Gak kuat pak Gak kuat pak Semuanya asal bang Banyak Banyak Dia tuh kayak Ini loh Ada yang punya nya nih Jadi suka mengganggu nya tuh secara langsung Bahkan dikasih liat juga Dan dari situ Ya gue pengen coba aja ngobrol gitu ke anak yang diatas Tetep ini aja dia tetep kekeh Gak mau gak mau disuruh pergi gitu Jadi akhirnya ngedampakin ke gue Panasnya tuh jadi naik Nah ini sama kayak gini juga Karena diusil kan Karena bentrok ya Karena bentrok juga Jadi naik panas gue Semua tidak logis Iya kalo gue mau ngedah Kalo misalnya satu setan marah nih Itu bisa ngefek ke lingkungan dia gak Atau setan yang lain? Iya Ngefek lah Pasti dong Tapi kalo dia lagi marah banget Kayak tadi Yang sekitar juga gak berada di mirip Yang tangga langsung kayak Ya elah Karena tangganya tuh main Berarti tinggal satu Tinggal satu Anaknya introvert sih ini Tapi tadi ke gue juga gak nganyukin muka loh Tapi dia gak nganggu Tapi tiba-tiba Begitu gue buka kaca Ada kaki loncet Gitu Terus udah langsung ngecek Dan langsung ngecek gitu Kayaknya dia lompat juga Karena dia kaget lu masuk Iya Oh udah jadi Terus dia ngeliat lu Lah kok ngeliat juga? Berarti iya Berarti gitu Tapi dia gak nganggu sih setiap ini Jadi gak masalah recording aja Gak usah Kayaknya gak tau ya Daripada si yang ini Yang disini Kayaknya dia yang udah stay disini dulu sih Iya Dia emang udah stay disini Paling lama Udah lama disini Terus awal gue pindah kesini Ini bersih Ada dia doang sama Penghuni lama Sebelum bapak bapak ini Cewek satu Tapi dia stay apa yang ikutin lu? Dia stay disitu Terus akhirnya yang si cewek ini kemana? Terus usir Usir? Padahal baru pengen gue ajak jalan Itu jangan nantang lu Canda bang Jadi awalnya emang cuma si penghuni WC Masih cewek Terus gara-gara gue pindah sini jadi rame Nah gue pindah sini jadi rame Yang itu tersingkir Yang WC stay Yang WC dia udah kayak Mungkin ada ruangan yang kecil kan ya? Mungkin Dia lebih gampang kuasain gitu Tapi karena anak kecil lumayan kuat loh Soalnya tempatnya Tempatnya juga ini Tempatnya Agak Agak begitu Agak menjadi tempat-tempatnya Sosok Sosok Terus dia juga kayak gak nyari masalah gitu Dia biasa gak sih Dia biasa ya fining Jadi gue bisa Gak biasa lama Jadi kesimpulannya Apartment gue ini masih normal atau udah gak? Masih normal? Sangat normal Sangat normal Bentar lagi pindah kok Oh iya 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 Tapi gue tuh takut Serpong ya nanti Gue takutnya pas gue pindah Ini ikut pindah Gue masih ikut Ini sih pasti ikut Pasti Tapi karena dia baru pindah kan Sarangnya udah terhancur disini Iya Terus dia itu tempat baru Dia baru pindah kan tempat baru kan udah ada Tapi kalo misalkan lu nanti Pindah serpongnya di yang Samping tempat kevin Sepertinya dia akan terusir Gak tau Gak tau Gak tau mungkin Soalnya kenceng Dominant gak soalnya Bang maaf ya bang Jadi hot bang panas Maaf 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 Enggak lah Dan ya itu dia segmen kumal kumpul malam Kali ini Ini segmen kumal pertama ya Jadi baru awal di apartemen gue dulu Biar lebih mudah Mudah sih Mudah Terima kasih sudah membuat Ah badan saya panas Ini lebih aman loh Karena kenal loh Separah-parahnya Ini kenal Daripada di hutan Iya Daripada di hutan gitu kan Jadi Semoga abis ini Jeksel atau Amil gak chat gue Terus bilang Phil kek gue udah aneh Ini baru segmen pertama soalnya Dan nanti akan ada segmen kumpul malam Kumpul malam berikutnya Tapi belum tau ya Di rumah siapa ya Sempat siapa Masih akan kita rundingkan Oh Gata tuh angkat tangan ya Oh Jangan Waduh di Gata Kacau Jangan ya Udah pernah mampir gue Bagus kan Bagus Gimana kalau rumah Kevin Ankara Waduh Ya Bapak Kevin Ankara Jika mengizinkan Kita shout out dulu lah Oh iya Kita sanggol dulu Bapak berani gak Oh iya Ayo penonton komen di bawah Kalau Kalau likesnya sampai Gak Gak puluh ribu lah Gak Gak bikin di pabrik kanker Eh Lu asli Gak nyanyi ya Gak nyanyi Gak nyanyi Gak nyanyi Gak nyanyi Silahkan like Dan share ke teman-teman kalian Yang berkembunan di hal-hal semacam ini Kita pamit dulu Bye Bye Boleh sulat gak sih? Boleh eye trump knee 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 Terima kasih telah menonton!